Oh ada yang ngomong begini, HP Prizik, ayat konstitusi di atas ayat suci Ayat konstitusi dibilang di atas ayat suci Udah gitu yang ngomong, ketua ormas Islam, ketua umum Yang dianggap ahlus sunnah warga maha Ngawur saudara, ngawur tidak Ngawur tidak Kalau ada yang ngaku ahlus sunnah Terus mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci Maka kalau besok dia sekarang Jangan bacain yasin, bacain aja Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna seyyidana muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala seyyidina wa habibina Wa shafi'ina wa maulana Nabiye na muhammadin Wa ala alik al-dakirin wa tiyibin Wa sahibikil ghurri al-majamid Wa mandabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Sa'adatul ulama'il shurafa Wa al-umara'il fudula Wa jami'il hadirin Al-ahibba'il a'izaa Rahimakum Allah Uusikum jami'a wa nafsi bitakwa Allah Wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Fa nasar Allah subhanahu wa ta'ala An yahdiyana ila siratikil mustaqib Wa yaja'alana minal muddaqib Wa yudkhilana jannatahu jannatan na'in Bi haqi sayyidil mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alami Kepada Yang sama kita cintai dan sama kita muliakan Para haba'if, para kia'i, para ajangan, para alim ulama' Wabil khusus orang tua kita Guru kita semua Al-Muhtaram al-Muqarram Kiai Haji Mansur Yunus Dan juga para sesepuh yang lainnya Kita doakan Semoga para alim ulama' kita Senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah Diberkaki setiap langkah perjuangan dakwahnya Diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya Amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya Kita sampaikan salam penghormatan kita Juga Untuk para umarok Kepada aparatur pemerintah Sipil TNI Maupun polrinya Baik Dari MAPOL Dari MAPOL RES Ataupun MAPOL SAK Baik Dari KODEM maupun KORAMIL Dan teristimewa Untuk Bapak Kepala Desa Ataupun Bapak Camat Atau yang mewakilinya Kita doakan Semoga segenap umarok kita Dilimpahkan taufik dan hidayah Sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Yang cinta kepada negeri dan rakyatnya Amin Dan segera khusus Salam penghormatan ini Kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara Yang telah bekerja keras Untuk mensakseskan acara ini Dan juga seluruh pihak Yang telah ikut mendukung Kelancaran acara pengajian ini Kita doakan Semoga semuanya mendapatkan jalan berlipat ganda Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala kesulitannya Dilapankan segala kesempitannya Dibahagiakan dunia dan akhiratnya Amin Ya Rabbal Dan akhirnya Salam penghormatan ini Kita sampaikan kepada seluruh kaum Bapak Kaum ibu Para pemuda Para pemudi Kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Kita sama berharap Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah Dan semoga Bapak Dan semoga Bapak ibu yang hadir disini Tidaklah pulang dari tempat ini Kecuali semua dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Semua penyakit disembuhkan oleh Allah Dan mendapatkan kemudahan Kebahagiaan dari dunia hingga akhirat Amin Ya Rabbal Sudara Saya hadir disini tidak sendiri Tapi didampingi Oleh beberapa pengurus Front Pembela Islam Baik dari tingkat pusat maupun daerah Di samping kiri saya Ada Kiai Haji Ja'far Siddiq Beliau adalah Sekretaris Umum DPP FPI Kemudian juga di ujung sebelah sana Mesti ada Ustaz Khalidin Selaku pimpinan daripada FPI Kuningan Dan juga hadir bersama kita Kiai Haji Oyuk Yahya Begitu juga Habib Hamid Dan beberapa tokoh yang lainnya Mudah-mudahan Kehadiran beliau-beliau bersama kita Makin menjadi penyebab Lebih banyak turunnya rahmat dan barakah untuk kita Amin Ya Rabbal Anamina Sudara Sejak hari Jumat yang lalu Saya dan kawan-kawan Sedang melakukan safari dakwah Keliling Jawa Barat Kami mulai dari Bogor Ke Kerawang Subang Bandung Garut Tasik Majalengka Dan Alhamdulillah Hari ini sampai di Kuningan InsyaAllah nanti malam di Cirebon Dua hari di Cirebon Akan kembali ke Bandung Untuk terus Melaksanakan safari dakwah Sampai akhir tahun 2014 2014 ini Nah Sudara Di berbagai daerah yang kita kunjungi di Jawa Barat Sebagaimana kita ketahui Bahwa aparat kepolisian Dibantu Dibantu oleh TNI dan masyarakat Sedang getol-getolnya Memlakukan Pembersihan dan pemberantasan Terhadap miras Oplosan Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun Kita akan dorong pemerintah Jangan cuma miras oplosan yang dimusuhin Miras apapun Yang diproduksi oleh pabrik manapun Mau yang legal sekalipun Semuanya harus dirhaziah Karena sama haramnya Sama merusaknya Sama berbahayanya Betul Ya kan lucu Miras oplosan dirhaziah Tapi miras pabrik Enggak Itu sama juga pemerintah ngerindungi Yang punya pabrik Betul Miras oplosan dirhaziah Mentang-mentang Enggak punya izin Miras pabrik Enggak dirhaziah Mentang-mentang Punya izin Ini dirhaziah Gara-gara bahayanya Apa gara-gara Enggak punya izinnya Sudah Kira-kira jelas gak Saya mau tanya Miras yang dari pabrik Haram tidak Bahaya tidak Racun bukan Laku gak dirhaziah Lucu gak Miras oplosan bahaya gak Haram gak Racun bukan Miras pabrik bahaya gak Haram gak Racun bukan Sama gak Kok yang satu dirhaziah Yang satu enggak Ya Unyil Masya Allah Gara-gara jelas gak Nah karena itu Sudara Hari ini Saat ini Yuk sama-sama kita kaji Lebih dalam Tentang minuman keras Supaya Umarok Dan masyarakat Lebih paham Lebih mengerti Sampai sejauh Sampai sejauh mana Masya Allah Baik Kita bahas Sudara Pelan-pelan Step by step Khutuah Khutuah Insya Allah Pertama Kita mesti tahu dulu Sudara Apa yang disebut Khomer Apa yang disebut Khomer Sudara Nabi bersabda Dalam satu hadis Kata beliau Kulu muskirin Khomrun Wakullu Khomrin Haramun Setiap yang Memapukan itu Adalah Khomer Kata Nabi Dan setiap Khomer itu Adalah Haram Tolong Berhenti Kalau kita ditanya Apa sih itu Khomer Nabi sudah Kasih tahu Sudara Khomer itu Kulu muskir Setiap yang Memapukan Setiap yang Menghilangkan Akal Setiap Yang Menenyapkan Kesadaran Sudara Apa Saja Yang Menghilangkan Akal Yang Menenyapkan Kesadaran Yang Memapukan Disebut Khomer Dan Hukumnya Adalah Haram Apa Saja Baik Yang dibuat Dari Tumbuhan Nabati Atau Atau Yang dibuat Dari Hewan Haiwani Atau Yang dibuat Dari Bahan Kimia Kimiawi Tidak Peduli Dibuat Dari Bahan Apapun Dia Dia Memapukan Dia Homer Sudara Dan Tidak Peduli Sudara Tidak Peduli Bentuknya Bagaimanapun Juga Apakah Bentuknya Gas Cair Bubuk Tablet Jelly Tidak Peduli Sudara Bagaimanapun Bentuknya Selama Dia Memapukan Dia Adalah Khomer Dan Tidak Peduli Juga Bagaimanapun Cara Penggunaannya Apakah Dikisap Apakah Disedot Lewat Hidung Sudara Apakah Disuntik Apakah Dioleskan Apakah Dikunyah Apakah Ditelang Sudara Tidak Peduli Dari Bahan Apapun Dibuat Sudara Bagaimanapun Bentuknya Dan Bagaimanapun Cara Penggunaannya Selama Dia Itu Memapukan Disebut Hukumnya Dan Tidak Peduli Juga Apapun Namanya Sudara Apakah Namanya Tuak Apakah Namanya Arak Apakah Namanya Bir Whisky Vodka Rum Karbok Apa Saja Dia punya Nama Mau Namanya Udin Ujang Kita Enggak Peduli Nama Kalau Dia Memabukan Menghilangkan Akal Menglenyapkan Kesadaran Maka Disebut Disebut Hukumnya Kira-kira Jelas Tidak Jadi Kalau Begitu Narkoba Homer Bukan Ganja Sabu-sabu Magadon Homer Bukan Miras Bir Vodka Whisky Whisky Pel Anjing Homer Semua Kira-kira Jelas Buk Buk Jelas Buk Dan Anak Buda Paham Nggak Yang Mudah Paham Boleh Pulang Anak Pintar Sudah Paham Belum Belum Buk Duduk Paling Depan Nggak Paham Saya Mata Yang Paling Belakang yang belakang paham lu gak paham lu jangan bikin malu ini jangan-jangan gara-gara duduk di jongkok kali ini jadi gak paham-paham lanjut jadi sekali lagi dibuat dari bahan apapun bagaimanapun bentuknya bagaimanapun cara penggunaannya apapun namanya kalau memabukan menghilangkan akal melenyapkan kesadaran disebut homer hukumnya kira-kira jelas tidak kalau begitu miras oplosan homer bukan miras pabrik homer bukan miras yang murah homer bukan miras yang mahal homer bukan miras yang tidak pakai izin homer bukan miras yang pakai izin homer bukan kalau begitu haram tidak sama saudara jadi jangan pemerintah oh kalau homer ini pakai izin gak apa-apa kalau ini gak pakai izin mesti di rahasia pahla lu bomengan lu yang punya hukum agama yang ngatur hukum agama Allah bukan manusia betul betul siap tunduk kepada hukum Allah siap tunduk kepada hukum Allah oh ada yang ngomong begini HP prizik ayat konstitusi di atas ayat suci ayat konstitusi dibilang di atas ayat suci lungi go udah gitu yang ngomong ketua ormas islam ketua umum yang dianggap ahlus sunnah warjamaah ngawur saudara ngawur tidak ngawur tidak kalau ada yang ngaku ahlus sunnah terus mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci maka kalau besok dia sekarat jangan bacain yasin bacain aja pancasila betul betul nabi bersabda kata nabi ikro uyasin ala mautakum bacain yasin kepada orang yang sekarat mau meninggal dunia atau kepada orang yang sudah meninggal dunia saudara khusus untuk yang sekarat mau meninggal dunia yang sakit keras itu saudara lebih utama dibacakan yasin lebih utama dibacakan yasin kenapa satu supaya malaikat maut nyabut nyawaknya pelan-pelan saudara indah tidak kedua saudara supaya malaikat rahmat ikut turun mendoakan beristighfar untuk orang yang sedang sekarat yang ketiga saudara kalau malaikat maut nyabut nyawaknya lembut malaikat rahmat turun baca doa istighfar saudara untuk yang sekarat insyaallah yang sekarat akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah indah tidak bagus tidak baga yasin betul tapi itu khusus untuk mereka yang yakin ayat suci di atas ayat konstitusi tapi yang mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci tolong kalau besok mau mati jangan bacain yasin dia lagi sekarat bacain pancasila masyaallah kira-kira jelas gak akhirnya malaikatnya bingung iya bukan baca yasin dia baca pancasila punyawa dibetot ke malaikat saudara betot kelojutan mampus kira-kira jelas gak jelas gak jujur jawab semua kalau keluarga kita sekarat atau kita yang sekarat mau dibacain undang-undang atau yasin perda atau yasin pancasila atau yasin ud45 atau yasin betul yakin itu baru ahlus sunnah wal jamaah mudah-mudahan semua husnul khatimah amin ya rabbal amin kira-kira jelas tidak Allah mengharumkan minuman keras betul Nabi mengharumkan minuman keras betul Presiden membolehkan minuman keras digual ayo mengikut yang mana mengikut Presiden atau ikut Allah jawab yang kompak mengikut Presiden atau ikut Allah mengikut Presiden atau ikut Nabi betul yakin takbir Presiden baru dapat sedikit jabatan udah mulai galin miras ya saudara jangan sombong yang mengharumkan miras yang maha tinggi maha kuasa maha agung maha besar siapa yang maha besar siapa yang maha agung siapa yang maha tinggi siapa yang maha berkuasa siapa yang maha suci takbir salu'ala nabi nah jadi keputusannya kita ikut Presiden atau ikut Allah ikut Presiden atau ikut Nabi takbir baik sekarang bagian kedua sudah jadi bagian pertama saya cukup menjelaskan apa itu khoman sekarang bagian kedua sampai sejauh apa seberat apa tingkat keharaman khomer sudah mari sama-sama kita buka firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 sahtu a'udhu billahi minash shaytan rujim bismillah rrahman rrahim ya ayuh al-lazina amanu innama al-hamru wal-maisir wal-ansob wal-aslam rikson min amal shaytan fajtanibu la'allakum tuflihu innama yuridu shaytan ayuki abainakum al-adawata wal-maghda fil-hamri wal-maisir wa yasudakum antikrillah wa anis shala fahal antum muntahun sadat Allah al-azim luar biasa saudara dua ayat berturut-turut saudara Allah Allah menyatakan ya ayuh al-lazina amanu hei orang-orang yang beriman yang pertama Allah sebutkan innama al-hamru wal-maisiru wal-ansob wal-azlam sesungguhnya khomer dan judi dan ansob ansob itu berkorban untuk berhala dan azlam azlam itu mengundi nasib dengan anak-anak sesuai tata cara jahiri ya ansob dan azlam itu perbuatan sirik ritualnya kafir kuris dulu saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat ini yang pertama Allah mensejajarkan khomer dengan perbuatan sirik saudara bahkan Allah sebut khomer dulu baru perbuatan sirik saudara itu menunjukkan betapa bahayanya khomer betapa gawatnya khomer betapa keras haramnya khomer saudara saya mau tanya semua disini kita ngaji saudara jawab yang kompak kalau ada perbuatan Allah segajarkan dengan sirik berarti perbuatan itu baik atau buruk baik atau jelek halal atau haram itulah khomer saudara khomer disegajarkan oleh Allah dengan ansob dan azlam bahkan disebut lebih dulu Allah tidak mengatakan tidak tidak Allah tersebut khomer dulu saudara itu menunjukkan khomer sangat haram sudah kira-kira jelas tidak jelas tidak yang kedua yang kedua Allah nyatakan itu yang namanya khomer ridison kotor najis innamal khomru wal maisiru wal ansob wal azlamu ridison kata Allah kotor najis saya mau tanya kalau ada satu perbuatan terus Allah sebut itu perbuatan kotor najis itu perbuatan baik atau buruk bagus atau jelek halal atau haram itulah khomer itu khomer Allah sebut ridison kotor najis dan yang ketiga saudara setelah Allah katakan ridison apa Allah lanjutkan min amari syaitan yang namanya khomer itu yang najis itu saudara min amari syaitan daripada perbuatan setan pertanyaan saya kalau ada perbuatan Allah sebut dalam Al-Quran itu perbuatan setan itu amal setan itu perilaku setan berarti perbuatan tersebut baik atau buruk bagus atau jelek halal atau haram itulah khomer sudah sudah tiga kali sekarang yang keempat saudara yang keempat apa kata Allah fakitan ibu jauhkan itu khomer jauhkan itu khomer gak boleh dekat-dekat dengan khomer jangankan minumnya dekatnya saja gak boleh insyaallah saya mau tanya saudara kalau ada perbuatan kita diperintahkan oleh Allah jauhkan jangan dekat-dekat jauhkan itu perbuatan baik atau buruk baik atau buruk jawab yang kompak bagus atau jelek halal atau haram itulah khomer saudara yang kelima saudara Allah katakan la'allakum la'allakum tuflihun kau jauhkan khomer jangan diminum supaya kenapa la'allakum tuflihun sukaya kamu beruntung bahagia dunia dan akhirat supaya kamu tidak rugi artinya kalau kamu minum khomer kamu rugi kalau kamu gak minum khomer kamu beruntung saya tanya kalau ada perbuatan yang Allah disebut dalam Al-Quran meninggalkannya beruntung ngergainnya rugi berarti itu perbuatan baik atau buruk bagus atau jelek halal atau haram itulah khomer saudara maaf pak bu ya dalam ilmu usul figi ini disebut wujuhul istidilah baru satu ayat sudah ada lima penegasan yang khomer itu haram pertama disegajarkan dengan sirek kedua disebut najis ketiga dikategorikan perbuatan setan keempat diperintahkan untuk menjauhkannya kelima meninggalkannya adalah kebahagiaan saudara lima wujuhul istidilah baru ayat yang sembilan puluh saudara kita lanjutkan ayat sembilan satu apa kata Allah sesungguhnya setan itu menginginkan ingin menciptakan permusuhan dan kebencian diantara kamu hei orang yang beriman dengan lantaran homer dan perjudian saudara setan ingin menghalangi kamu dengan menggunakan homer dengan menggunakan judi supaya kamu jauh daripada fikir kepada Allah supaya kamu juga terhalang daripada sholat fahal antumun tahu kata Allah kalau kamu sudah tahu begitu apa masih tidak mau berhenti masya Allah mari kita bahas tadi sudah lima sekarang yang kenal Allah sebut dalam ayat tadi lantaran homer setan ingin menggunakannya dengan homer supaya umat manusia saling bermusuhan satu dengan lainnya saudara inna mayuridus syaitan ayyuki baynak muladawah saya mau tanya sekarang kalau ada satu perbuatan Allah kasih tahu bahwa perbuatan tersebut bisa menyebabkan permusuhan bisa menyebabkan pertikaian bisa menyebabkan perselisihan bisa menyebabkan keonaran jawab yang kalau begitu perbuatan tersebut baik atau buruk bagus atau jelek halal atau haram itulah homer itu yang ke-6 yang ke-7 saudara apalagi kata Allah yuki abainakum adawata wal bagudu dan setan menjadikan homer sebagai alat untuk melakirkan kebencian antar manusia saudara pertanyaan saya kalau ada satu perbuatan Allah nyatakan itu penyebab kebencian gedengkian diantara sesama umat manusia berarti perbuatan tersebut baik atau buruk bagus atau jelek halal atau haram itulah homer sudah sudah berapa itu 7 yang ke-8 apa kata Allah wa yasudha kum'an zikrillah kum'an terima kasih Terima kasih.